Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo gengs, jumpa lagi nih dengan Michan di channel Kisah Misteri Oke gengs, kali ini agak sedikit berbeda nih Michan akan sedikit bercerita tentang pengalaman dari karyawan bakso yang pakai penglaris celana dalam Dan berita ini diambil dari laman detik.com Dan jika kalian ingin mengunjungi halamanya, link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs Oke gengs, gak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja ya masuk ke ceritanya Setelah bertahun-tahun menjadi karyawan di warung bakso, netizen ini menemukan hal yang tidak beres Ia mendapati warung itu memakai penglaris berupa celana dalam Melalui situs tanya jawab Gora, seorang netizen yang tidak ingin diketahui namanya Kita akan menyebutnya antonim ya gengs Mengaku sebuah dosa besar ketika ditanya oleh anonim lainnya Dosa besar itu adalah ketika dirinya mulai bekerja sebagai karyawan di sebuah warung bakso Warung bakso itu terkesan sangat sederhana Hanya berupa gerobak dan beberapa meja makan yang mangkal di pinggir jalan yang ada di sebuah kawasan Surabaya, Jawa Timur Anonim tersebut menceritakan kisahnya bermula ketika ia dibawa oleh sepupunya untuk bekerja di warung bakso tersebut Padahal ia berasal dari Gresik, Jawa Timur Warung bakso itu merupakan milik sepasang suami istri yang dikenal selalu ramai Dalam sehari saja, warung bakso itu mampu menghabiskan sekitar 400 mangkok Karenanya pemilik warung bakso dibantu oleh 8 karyawan di sana Namun anehnya, karyawan sebanyak itu tidak pernah diizinkan untuk memasak kuah bakso dan menuangkan kuah bakso ke dalam mangkok Para karyawan hanya boleh melakukan pekerjaan seperti berbelanja ke pasar, membuat bakso, mengantar pesanan, dan bersih-bersih Bahkan mereka juga tidak diizinkan untuk membuka kuali tempat memasak kuah bakso atau tutup panci kuah yang ada di gerobak bakso Jangankan membuka, melihat saja kami akan diomeli habis-habisan, tulisnya Hal tersebut membuat para karyawan bertanya-tanya soal pelanggaran yang dianggap tak wajar Awalnya mereka berpikir bahwa sang pemilik warung bakso takut resep rahasianya terbongkar Namun anggapan itu terpatahkan setelah seseorang anonim tadi mencoba membuka tutup panci dan menuangkan kuah bakso untuk pesanan pembeli Tapi pada 4 hari setelah lebaran tahun 2018, kami baru buka warung bakso kembali Sekitar pukul 2 siang, warung bakso sedang ramai-ramainya Saat asik berjualan, si ibu pemilik warung tiba-tiba dapat telepon dari keluarganya Lalu dia bergegas ke belakang untuk menjawab telepon, tulisnya Ibu pemilik warung bakso menerima telepon dengan waktu yang lama Hal tersebut membuat pelanggan banyak yang menunggu Sementara dirinya tidak diperbolehkan menuangkan kuah Dan bapak pemilik warung bakso pun tak terlihat ada di warung Anonim tersebut akhirnya berinisiatif untuk menuangkan kuah ke mangkuk bakso dan mie ayam yang sudah ada diisi sebelumnya Supaya tak salah, bahkan Anonim mengikuti langkah pemilik warung untuk mengaduk-aduk kuah sebelum dituang Hal tak terduga terjadi ketika Antonim itu mulai mengangkat kuah dari dalam panci Saat mengangkat kuah, ia merasakan sesuatu yang berat Awalnya saya kira itu tulang sapi untuk kaldunya Setelah saya angkat tapi tidak sampai keluar kuali Ternyata itu adalah pakaian dalam berwarna hitam Karena terkaget, ia pun lantas menjatuhkan kembali celana dalam tersebut ke dalam kuali Dan sejak saat itu, ia berpikir bahwa celana dalam berwarna hitam tersebut Merupakan penglaris atau kesugian yang dilakukan si pemilik warung bakso Anonim itu hanya menceritakan apa yang ia lihat kepada sepupunya saja Yang juga berkeja di tempat yang sama Kisah yang dibagikan oleh Anonim itu kemudian menjadi viral Karena banyak diunggah oleh akun-akun di Instagram Untung gue kalau beli bakso gue liatin panci abangnya sampai ke inti terdalamnya Tulisnya dalam keterangan foto tersebut Unggahan tersebut juga ditanggapi netizen lain Ternyata hal tersebut sudah tak asing lagi bagi para netizen Menurut mereka, banyak yang melakukan hal serupa agar dagangannya menjadi laris Memang banyak sih yang kayak gitu Gue udah tau dari lama kalau banyak tukang bakso pakai celana dalam buat penglarisnya Tapi ya gak semua Tulis komentar netizen at Regina Putri Di desa aku juga ada Emang dulu sebelum ketahuan rame banget yang datang kebanyakan mobil Soalnya dia kan kaki lima jual di pinggir lapangan deket jalan Terus setelah ketahuan ada celana dalam di guahnya Sekarang jadi sepi banget Emang waktu itu enak banget baksonya Ya gara-gara si celana dalam itu Tulis netizen lain dengan akun at Natasha.dy Dan selesai Sekian dan itulah akhir dari cerita pengakuan karyawan warung bakso yang pakai penglaris celana dalam itu gengs Oke gengs disini Michan cuma mau berpesan nih Tetap hati-hati dan waspada ya gengs terhadap sesuatu hal Dan ini yang paling penting gengs Jangan lupa kalian untuk berdoa sebelum makan dan minum Akhir kata Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video kali ini Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya gengs Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita-cerita yang selanjutnya Bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax